Seorang perampok di Kampung Pemurian, Desa Pemurian, Kejamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diamankan oleh warga dan juga polisi saat berusaha membobol salah satu rumah warga. Kejadian tersebut terjadi pada dini hari. Saat itu perampok tersebut sedang asik membobol jendela rumah milik Alfian Sudraja menggunakan obeng dan juga tang. Saat sedang beraksi, pemilik rumah tiba di rumah setelah mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Saat ditanya, pelaku pun menjawab dengan berbelit-belit dan akhirnya pelaku pun sempat mengeluarkan senjata tajam untuk membacok pemilik rumah. Namun berhasil dikalahkan oleh pemilik rumah. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebuah golok, obeng, dan juga tang. Dari hasil interogasi polisi, pelaku adalah warga Cibadak yang berinisial SAM, yang berumur 50 tahun. Saat ini pelaku pun mendekam di ruang tahanan Polsek Cibadak. Pada penjadian, saya baru pulang mengatakan ibu saya dari GDD Karnika. Setelah sampai rumah, saya melihat dia sedang membongkar jendela. Dan saya tanya, dia belepotan ngomongnya, ngomongnya wariasan segala macem lah. Langsung saya pegang tangannya gitu kan, sampai rumah dibawa. Saya kayak sudah terlihat lah gitu kan. Semayang ngeluarkan bedok. Kalau ke pes pesan bedok, tak perlu dibelenggel, saya dipiolaan. Nggak jokeng. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Selamat menikmati.